Pada 18 Julai 2019, RUU Suranjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis atau IPCMC 2019 telah dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Parlimen oleh mantan Menteri Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Walaubagaimanapun, sesulang pertukaran kerajaan pada 1 Mas 2020, Masorat Jemaah Menteri atau MJM pada 1 April 2020 telah bersetuju supaya tanggungjawab RUU IPCMC diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan dibentangkan semula di Parlimen setelah mendapat persetujuan Jemaah Menteri. Sesulang daripada keputusan MJM tersebut, Kedian melalui jawatan kuasa teknikal telah menjalankan kajian terperinci bagi tujuan penggubalan RUU yang baru bagi menggantikan RUU IPCMC. RUU yang baru ini dinamakan semula sebagai RUU Suranjaya Bebas Tata Kelakuan Polis atau IPCC. RUU IPCMC telah dibuat bacaan kali pertama pada 26 Ogos 2020 di Dewan Rakyat. Namun, bacaan kali kedua yang dijadalkan pada 27 Ogos 2020 telah ditangguhkan dan akan dibaca di sidang Parlimen pada penggal ini, yaitu ianya tersenai dalam AUM 67 giliran yang terakhir dalam sidang penggal ini. Terima kasih, Tuan Yaptok. Terima kasih. Terima kasih.